Makam Internasional ICJ mendorong para hakim pengadilan kriminal internasional ICJ di Den Haag untuk mengeluarkan Surat Keputusan Internasional Penangkapan, yakni yang ditujukan untuk Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan Menteri Pertahanan Yoav Galan. Kekhawatiran di kalangan pejabat di Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kehakiman Israel kembali meningkat. Penilaian yang dilakukan terhadap negara pendudukan menunjukkan kemungkinan dampak politik yang diakibatkan oleh opini ICJ-ICJ mengeluarkan pendapat penasehatnya pada hari Jumat 19 Juli 2024 lalu, yakni mengenai konsekuensi hukum yang timbul dari kebijakan dan praktik Israel di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa kehadiran negara Israel yang terus-menerus di wilayah pendudukan Palestina adalah melanggar hukum. Hal itu karena beratnya pelanggaran hukum internasional, termasuk hak rakyat Palestina, yakni untuk menentukan nasib sendiri dan larangan diskriminasi etnis dan apartheid. Pengajuan permintaan mendadakan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin Israel, yakni atas tuduhan melakukan kejahatan perang di Gaza adalah upaya pertama ICJ untuk menangkap pemimpin negara yang didukung barat tersebut saat masih menjabat. Terima kasih telah menonton!